Halo teman-teman, masih ingat kasus parkir 350 ribu di Jogja yang viral itu ya? Ini buntutnya, Wakil Wali Kota atau Pemkot ini akan bawa ke jalur hukum nih, kalau baca di berita. Ini dia mau mempidanakan busnya, kernetnya itu, karena kan kemudian diketemukan karena ada marab. Padahal sebelum dimarab juga udah kemahalan, 150-an kalau nggak salah gitu ya. Itu saja sebenarnya ini aja agak peliru, karena harusnya kalau benar ya minta klarifikasi aja ya, biar perusahaannya yang menghukum, karena itu kan korupsi di perusahaannya. Dan juga tindak orang yang mau diajak korupsi tuh, yang tuang parkirnya gitu. Nah ini aja sudah nggak simpatik, sebenarnya ini langkah yang salah gitu. Eh ternyata pengunggah foto itu yang pertama kali ngasih tahu juga mau dipidanakan gitu. Wah ini kalau benar-benar blunder banget sih ini. Pertama itu akan semakin mencoreng citra Jogja itu sendiri, dan kemudian memang harusnya justru bukan mempidanakan, tapi berterima kasih gitu. Ada orang yang mau ngasih tahu bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi di Jogja itu, terkait dengan parkir itu. Kalau nggak di-upload di sosmed, orang nggak akan tahu, nggak akan viral. Dan kalau nggak viral, biasanya nggak akan tahu kalau ada praktek-praktek yang nggak jelas. Daripada terus terjadi, praktek nggak jelas, lalu akhirnya ada wisatawan yang akhirnya kapok kan malah rugi sendiri Jogja gitu loh. Ini saya sebagai orang yang pernah tinggal lama di Jogja, dan setiap tahun saya selalu bergisata ke Jogja. Saya menyayangkan sih ini. Mohon tidak dilanjutkan ini. Ini karena pertama itu jadi merusak citra Jogja itu sendiri, masa dilakukan oleh pemkotnya sendiri gitu. Harusnya kayak gini gitu, maksud dari penyakasih gitu. Bahkan kalau di Jakarta itu ada saluran untuk melaporkan yang begini dan di kota-kota lain gitu. Ini kok sudah malah begini, udah ada praktek nggak bener, orang berani untuk jadi wisterblower, untuk speak up kok malah mau dipidanakan. Ini akan buat orang akhirnya nggak mau ngomong nih kalau terjadi sesuatu, daripada dituntut, lalu akhirnya dia yaudah nggak ke Jogja lagi. Yang rugi siapa? Yang ruginya masyarakat Jogja itu sendiri, warisata Jogja itu sendiri gitu. Ini langkah yang nggak tepat sih ini. Ini harusnya nanti dibatalkan lah sama gubernur atau apa, dikoreksi lah langkah-langkah seperti ini. Ini bukan zamannya otoriter. Ini zamannya adalah ketika ada orang yang ngasih masukan itu diterima dengan baik dan diperbaiki yang nggak baik itu gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih tentang orang yang mengunggah malah mau dipidanakan terkait dengan viral parkiri Jogja? Kalau saya sih nggak setuju. Kalau teman-teman bagaimana? Tulis di komentarnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.